Shalom, salam, bahagia. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Livijaya Kuntaraf dan pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Berjudul Baru Untuk Selama-lamanya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 1. Apakah hal ini akan mungkin terjadi di mana dunia baru itu akan bertahan untuk selama-lamanya? Dengan perkataan lain tidak akan pernah menjadi tua atau tidak pernah menjadi usang? Di dalam dunia yang sudah tua ini sering kita mendengar sebutan segala sesuatu yang baik akan berakhir. Ini adalah berita yang menyedihkan. Bayangkan sering pernikahan yang bahagia berakhir dengan perceraian. Rumah tangga yang rukun damai berakhir dengan kematian dari salah satu anggotanya. Bahkan ekonomi yang mapan sekalipun berakhir dengan kehancuran yang menyedihkan. Oleh sebab itu berita yang paling baik mengenai dunia yang baru yang Tuhan sediakan untuk umatnya adalah dunia tersebut tidak akan pernah berakhir. Itu semua akan terjadi sebagaimana yang dikatakan dalam lirik nyanyian Haleluya. Wahyu 11 ayat 15 mengatakan Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Alkitab juga menyebutkan bahwa setiap makhluk akan bergabung menyanyikan lagu pujian. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sebagai mana yang tertulis dalam Wahyu 5 ayat 13. Sungguh satu hal yang sangat luar biasa. Suatu keadaan yang penuh dengan keindahan, sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera yang akan bertahan untuk selama-lamanya. Ini adalah gambaran yang disebutkan oleh Ellen G. White dalam paragraf terakhir dari buku The Great Controversy halaman 678. Pertentangan besar akan berakhir. Dosa dan orang berdosa sudah tidak ada lagi. Alam semesta sudah menjadi bersih. Suasana yang penuh keharmonisan dan kegembiraan memenuhi alam semesta yang luas. Dari Tuhan yang telah menciptakan sekaliannya mengalirlah kehidupan terang dan kesenangan di seluruh ruangan yang tidak terbatas. Dari atom yang terkecil sampai kepada dunia yang paling besar seluruh yang hidup atau tidak. Di dalam keindahannya yang tak dapat dibayangkan dan dalam kegembiraan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Sungguh suatu suasana yang sangat luar biasa. Kiranya kita semua memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan di dunia ini. Sehingga akan dapat menikmati persekutuan yang sempurna dengannya di surga untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.